selamat menikmati cerita dimulai ketika Nur dan kawan-kawan meninjakan kakinya di desa penari dia melihat ada seorang kakek-kakek yang dikiranya hanya kakek biasa tanpa Nur sadari, hantu tersebut sudah memperingatkan Nur untuk tidak masuk di desa tersebut dan Nur pun diikuti sesosok Gendruwo yang mengikutinya dari awal datang karena Gendruwo tersebut merasa terganggu dengan kedatangan mereka semua dan disitulah Gendruwo itu mengikuti sampai ke tempat atau ke tempat peristirahatannya mereka dan Nur dikejar saat mandi oleh Gendruwo itu dan dibacakan doa-doa oleh Nur dan Gendruwo pun itu pergi dan yang berikutnya ada hantu warga desa penari disinilah Wida disekap dan diajak menari oleh Badarauhi dan disitulah Ayu juga menari disitu juga disinilah warga penari itu menjadi hantu dan ada seosok kakek yang pertama kali bertemu dengan Nur tadi dan yang ketiga ada Badog belialah yang sangat kuat diantara hantu-hantu ini dan dia adalah kodam pendamping Nur dan dialah penyebab Nur dikejar oleh para hantu disana karena mereka merasa terancam dan terganggu oleh kedatangan Badog dan Nur dan yang keempat ada Badarauhi adalah sosok makhluk halus yang berwujud siluman ular yang dapat berubah menjadi wanita cantik dengan memakai pakaian penari warna hijau dan dia diduka lupakan sosok penguasa di desa penari diantara hantu yang lain Badarauhi adalah hantu yang paling dominan diantara yang lain dan semua ini hanya saya rangkum dari film yang saya tonton yaitu kakek yang desa penari untuk kebenerannya masih dalam misteri dan masih banyak banget komenan yang bilang belum nonton karena antri atau kehabisan tiket dan ada pula yang udah habis masa penayangannya di kotanya dan alangkah lebih baik menonton di bioskop karena pengalaman menonton langsung jauh lebih baik daripada mendengarkan spoiler dan yang udah nonton lebih dari 6 kali atau 5 kali boleh komen di bawah bagaimana perasaan calon setelah nonton dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati